Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...akan dilangsungkan pada 18 hingga 20 November 2022. Rencananya, kegiatan tersebut akan dibuka secara resmi pada Sabtu pagi tanggal 19 November... ...di Stadion Manahan Solo oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo... ...yang akan dihadiri sebanyak 15 hingga 17 ribu tabu undangan. Tak hanya itu, pembukaan muktamar juga akan dimeriahkan oleh tarian kolosal... ...atraksi drum band hingga penampilan dari berbagai ortom seperti tapak suci. Kegiatan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 ini... ...akan dilakukan pemilihan calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode ke-depan. Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini sudah diseleksi sejak 2 tahun lalu... ...oleh panditia pemilihan untuk dipilih lagi menjadi 39 calon... ...yang akan disebutkan pada 18 November mendatang. Dari ke-39 kandidat tersebut, akan diseleksi lagi menjadi 13 calon Ketua Umum PP Muhammadiyah... ...dan dilanjutkan sidang pleno untuk mengesahkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pendutupan acara muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48... ...akan ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 20 November mendatang. ...membawa pres, insya Allah hari Ahad sore tanggal 20 sore ya... ...muktamar sudah ada malam ada penutupan oleh Wakil Presiden. Melalui kegiatan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 ini... ...kembali meneguhkan Islam yang membawa damai, keadilan, persatuan... ...dan kemajuan hidup untuk umat dan bangsa. Dari Yogyakarta, William Susilo, ADTV...